halo halo kamu udah dateng udah oh tadi ini ya harusnya aku bukain tadi gerbangnya oh iya dari tadi sih udah sejam dari tadi udah sejam dari tadi pas banget nih papa aku juga suka enggak motor sih iya boleh tuh turing bareng iya boleh 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 aku pakainya ken pake gitu waduh siapa nih ken ah waduh halo 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 semuanya welcome back to taulani tv today is a Friday aku hari ini mau aku lagi tegampangnya nih guys aku hari ini kebetulan kedatangan temen temen deket aku dia baru pertama kali kesini aku mau ajak-ajak jalan-jalan ke rumahku gitu yaudah guys kita kedepan aja sampe nunggu nah udah ada tuh guys yuk halo halo kamu udah dateng udah oh tadi ini ya harusnya aku bukain tadi gerbangnya oh iya dari tadi sih udah sejam dari tadi udah sejam dari tadi iya aduh aduh jadi pengen pulang sekarang eh jangan dong ya gitu-gitu aku baru selesai mandi soalnya aku baru siap-siap ini ini garasi aku iya ini papa lofa welcome now showing ya ampun ya kita mau kita ke dalam dulu mau mendung soalnya kamu kan suka anak motor aku banyak motornya nih lihat iya motor kamu siapa ini motor aku serius iya ih keren banget sih tuh wah bisa dong bonceng bisa eh yang ini oh yang ini motor kamu iya gede iya kolnya oh gitu aku kan geng motor masa kamu bisa naik motor ternyata bisa aku ih mantep banget ini koleksi helm-helm aku pas banget nih papa aku juga suka motor sih oh iya iya boleh tuh touring bareng iya boleh 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 iya aku pakenya gini oh ken paken gitu yang ini oh ada lagi nih benek iya apa helm-helm kocak random gitu waduh siapa nih ken ah waduh hai ini motornya kenzi om punya saya motor saya masa punya dia kenzi motornya kenzi om ah dia begitu kalau depan cewek emang suka so-soan yang begitu nah kalau ini papa setuju ken apaan kan papa kenal juga sama papanya oh bukan ini temen banget keren kamu mau kenalin calon enggak bukan ini sahabat doang ini baru cantik udah ya daripada Umi kan ya udah pak ini kita aku mau mau kasih liat zi ini kan zi yang di film ancik apa-apa kenal orang papa kemarin udah nonton filmnya aku kan juga main waktu itu oh iya ampun saya lupa kalau ternyata zi udah main kenzi main film namanya kenzi sama zi sama-sama zi ini iya apa-apa sehat ya alhamdulillah om ya salam sama papa ya iya om nanti aku salamin om kamu kurusan loh sekarang berhasil aku? kamu panggil dulu segini-segini aja iyaa kita mau touring bareng aku ya yaudah lanjut lanjut makasih, jadi kita masuk yuk keren keren jadi dudik yang mau ngerebut cika bukan mau ngerebut ini mana anak motor juga? bukan aku lah ala kacema katanya dia mau ini, mau goncengin apa oleh motor kita keringin touring gapanya, gapanya tadi dia kanya banget kan gapanya jadi motor oh kamu anak motor juga anak motor yang gagal dong anak motornya anak motornya gagal kamu bukannya sama nyanya kamu bukannya sama nyanya iya udah putus nih itu kenapa leire? bisa banget iya lucu terus mana Vespa kamu? kamu kan anak Vespa iyaa yang mana yang mana kenapa ditutup? iya lagi apa renovasinya mau dibawa ke bengkel besok oh iya terus mau ngajak cika jalan terus kalo motornya di service ngajak jalan pake apa? iya kan ada banyak nih oh iya 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 sekarang aku mau nanya nih ini kita kan oh walaikumsalam wih iya pak maha damang? damang damang dari bandong ya kemari dari bandong? jalan kaki oh ini orang iya kok maha maha nih? iya iya maha 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 gila nama cika sama si kembar ripin upin udah si liat kita ini gua ngefans banget sama mereka di film itu ah bisa lupa kalo bagian seriusnya ketawa-ketawa beneran makasih baik makasih baik lagi main up lagi ini iya saya sih mau nyamperin cika ternyata cika ada disini dudang sama dia sama gang motor ini katanya mau ngajakin jalan cika berdua naik motor udah sore juga nanti kamu dihajar lagi sama si jayvan tuh temguling dong temguling dong ini apa? naonsia 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 bahasa sendanya artinya apa lo? gitu iya ini temen-temen aku pak iya aku udah tau wak kita pake temen-temen temen bapak kamu iya enggak enggak punya temen dulu ya dulu om anri tuh ada motor dilan disini yang dipake sama arbani iya cb aku jadi beli motor dilan gara-gara syuting nah jalan-jalan yang dibeli itu punya papa iya 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 dulu soalnya pikir-pikir kan aduh cuman gak ada yang jadi dilan ya udah dijual iya 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 jadi kita ngobrol dulu yuk ayo boleh asik asik waduh alhamdulillah nih papa lava dikunjungin sama pemain-pemainnya Ancika aduh keren banget ini case-case yang aku favoritin banget di film itu ya ampun nah ini kan si keren oh iya keren si, keren si keren si keren si ini udah di siapin tuh waduh sama temen-temen disini. Kenji juga kalau main gitar, band, ya disini, studio di belakang. Kita baru kali ini diajak sama Kenji. Aduh Kenji gimana sih Kenji. Aku pernah Om waktu itu Kenji ulang tahun kan, aku shooting sama Om. Kenji pulang, acara ulang tahun aku mau diundang Om. Ya ampun Kenji, ya di Papa Rock and Roll waktu itu. Iya, tiba-tiba pulang dianya Om. Oh, lain kali ya. Nantilah Papa Rock and Roll bikin lagi lah. Amin. Olanggal partinya dong Om. Iya. Wadih, temen-temen seneng banget ya bisa mampir ke Papa Lova. Sebetulnya Om Andre mengundang sim juga sebenernya. Tapi karena kebetulan Kenji udah bilang mau datang, ya pas berarti udah disiapin makanannya. Siap. Om Andre tuh mau nanya soal film kemarin. Kenapa tuh ya? Kan dari mulai Kenji shooting sampai filmnya rilis kan, Om Andre ngikutin terus tuh. Iya kan. Itu udah berapa juta penonton sekarang? Satu juta lebih. Satu juta. Wah. Anjika luar biasa, satu juta lebih yang nonton. Alhamdulillah. Dan ini masih terus tayang? Masih. Masih. Udah berapa 2 minggu udah ya? Lebih. Lebih. Udah mau sebulan. Tiga minggu, tiga minggu. Kemarin ngobrol sama Reza Radia. Pokoknya kalo film itu udah lebih dari 2 minggu bisa tetep terus stay. Wah udah tuh berarti udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren kamu Ken. Masuk film pertama kali langsung dapet yang mantep. Siap mereka apa? Iya. Sekarang kan kamu jadi Dudie. Besok kamu main jadi Didu. Dimalik. Tolong dikanggung. Dudidudidu. Dudidu. Dudidudidam. Tapi mungkin Ken kasih tau. Banyak yang belum pernah nonton juga pasti kan. Anjika. Ini kalo udah nonton semua mungkin bisa lebih dari 1 juta nih. Iya. Kasih tau dong? Oke guys. Jangan lupa nonton anjingnya dia yang bersama gue. 1995 di Biosco. Wee. Masih tayang. Masih tayang. Masih tayang. Masih tayang. Masih tayang. Waktu shooting gimana sih? Om. Mohon maaf banget ya. Om. Kita emang kadang Dudie kan kayak. Aku udah suruh pulang nih sama papa. Kita kayak. Ah. Jangan pulang. Iya. Ada satu pernah ya. Wondri lagi teleponan sama Kenji. Terus ada suara cewek yang bilang. Ah udah tuh. Sekolah mah. Siapa yang ngomongin? Ini mah. Ini mah. Iya. Soalnya setiap aku tappen si Kenji. Cik aku lagi di sekolah. Iya. Belak sekolah mulu. Kenapa ya sih sekolah mulu. Iya. Iya deh gitu. Soalnya kebetulan dia paling muda om. Kita semua kan udah pada kayak. Paling kecil tuh. Paling gede ya. Udah pada gak sekolah gitu kan. Nah Kenji kan memang seneng banget. Udah dibangin film. Cuman karena dia masih sekolah aja dong. Mantri bilang. Nanti aja kalo udah selesai SMA. Boleh deh. Kayak dulu Arbani mulai shooting total. Itu awal-awal masuk kuliah. Tuh. Sama aku juga awal masuk kuliah. Sama kan sih. Jadi tolong jangan pengaruhi dia. Tapi benar. Benar biar sekolahnya juga gak. Gak. Iya. Iya kan. Reza juga ngomong gitu kemaren. Reza Radian. Udah sekolah dulu. Sekolah tuh gak bisa diulang. Tapi kalo film masih bisa diulang. Betul banget tuh. Bisa main lagi. Iya lagi. Kalo siapa yang dua nih? Ini bagas. Ini kayak bagas. Ini Ken. Ken. Tapi di filmnya namanya. Begaskoni. 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 Sebenernya kalo dikumpulin ya. Di film Ancika ini semua kumpulan nama dari Ken Z. Ken nya disini. Z nya disini. Oh iya. Ken Z. Bisa gitu. Bisa gitu. Bisa gitu. Bisa gitu. Ada lagi yang lucu. Z Z. Iya dua-duanya. Ken. 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 Iya juga ya. Kalian capek gak sih? Tapi keliatnya Om Andre kayaknya happy banget. Dari semua postingan-postingannya ada disitu. Wah happy. So happy. Kalian kerjanya tuh happy. Terus keliatan gak ada capek. Ngumpul terus ya. Iya. Ngiri-ngiri. Udah pengen lagi tuh Om Andre kayak gitu. Dari. Kita reading. Shooting. Sampai promo. Itu. Seru semua sih. Awalnya kita tuh temenan sama Ken Z. Ada shock juga ya Om. Dia gak tau soal Mai taunya dim sum. Apalagi. Apalagi itu kayak nasi goreng. Jadi tuh kita. Surprise. Surprise. Gak tau ayam goreng. Soalnya kayak ciket. Ciket. Iya. Makanya kita tuh ajak-ajak dia makan-makan pinggir jalan. Coba Ken. Pesen ini. Gak bisa makan pake tangan. Ayo makan pake tangan Ken. Di sini. Sekarang udah bisa pake sumpit. Udah bisa pake sumpit. Udah bisa pake sumpit. Makan pake tangan. Di suirin sama siapa. Sama Gerasi aja. 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 Dia aku belajarin kalo main film itu bukan cuma main film doang. Kita explore. Weeey. Kamu musti bersyukur. Abang-abang sama kakak kamu. Bantuin kamu. Ngomong kamu. Makanya dia selalu bilang ke Om Mandrika. Wah aku happy banget. Temen-temen aku semua baik-baik banget sama aku. Gimana marunya nih? Gimana marunya? Gimana marunya? Gimana marunya? Gimana marunya? Gimana marunya? Gimana marunya? Tapi di film itu. Ken sama Dika kan jadi bagas sama Sony. Sony. Itu salah satu tokoh yang Om Mandrika favorit banget. Waduh. Beneran. Waduh. Dia pulang dari waktu jadi di Bandung. Cerita tuh. Eh itu kocak banget sih. Geng-geng motor si Bono. Berdua itu banget emang aja. Makasih banyak. Emang aslinya orang Sunda? Enggak bukan. Orang mana? Aku Jawa. Jawa Surabaya. Oh Jawir. Jawir banget. Padang. Tapi semuanya rata-rata ngomong Sundanya bisa loh. Termasuk banyak juga gitu. Iya. Soalnya kita readingnya full harus pakai bahasa Sunda. Dan kita kalau break pun tetap Sunda Om. Eh. Bisa aja. Sampai kadang-kadang tuh nanya ke temen-temen yang disana kan. Orang-orang Bandungnya langsung. Ini bahasanya apa? Ini artinya apa? Ngomongnya gimana? Logatnya gimana? Logatnya gimana? Total syuting berapa hari? Berarti gimana? 26. 21 bulan? Bani masih yang paling banyak ya? Iya. Dan semua di Bandung ya? Semua di Bandung. Sampai ada tampilan kan tiga hari ya kita syukur. Bandung tuh keren banget. Pipe sih. Kemarin di film itu tuh kelihatan. Aduh Bandung tuh keren banget. Memang. Kan Om Andai duduknya sama Pari Duan Kamil kan. Dia cerita. Ya ini. Bandung tuh kayak gini. Terus. Apa. Cakep rapi. Authentic. Terus masih nuansa-nuansa vintage itu ada. Ada. Ya bener-bener sih. Rumah-rumahnya juga ya. Pas kita syukur itu masih. Bener-bener feel kayak. Zaman itu tuh gak berubah-ubahnya. Tapi tetap bagus ya. Iya. Yang gak keurus itu enggak gitu. Terus kalau disana syuting nginep disana berarti. Nginep disana? Sebulan. Sebulan disana. Terus lagi bulan puasa juga kan. Iya tuh Kenji waktu itu. Iya om Andai cerita ya. Gara-gara ini. Film Ancikanya om Andai pernah sakit satu hari gak ikut sahur. Karena tuh bulan puasa itu om Andai kan ngisi acara sahur. Oh iya. Jadi hari itu Kenji bilang kan. Pak besok aku syuting di Bandung. Pagi-pagi udah mulai. Om Andai tuh pengen dateng. Oh iya. Oh iya. Oh iya Kenji sudah berangkat sama om Pagi-pagi dan. Pengen ngeliat kondisi disana. Sekalian support dia lah gitu kan. Mau ketemu juga sama sutradara dan pemain-pemain lain. Jadi selesai habis sahur. Om Andai tuh langsung cabut ke Bandung. Shooting sahur om Andai terakhir 7 tuh kan selesai jam setengah 6 pagi. Selesai shooting sahur om Andai kan cabut ke Bandung tuh. Sampai Bandung jam setengah 8. Setengah 8 udah siap di lokasi kan. Om Andai langsung ke lokasi. Ngeliat-ngeliat dulu. Terus balik. Tidur cuma sebentar. 1-2 jam di hotel. Balik lagi. Jadi pamitan sama Kenji. Jam 12 balik lagi ke Jakarta. Karena ngisi acara buka kuasa kan. Jadi Om Andai gak tidur. Tidur cuma 2 jam doang. Tumbang langsung. Akhirnya malemnya gak ikutan sahur. Tuh Kenan. Tuh Kenan. Tuh Kenan. Tuh Kenan. Kayak gini masih suka kayak. Aduh aku gak boleh main nih. Aduh Kenan. Aduh Kenan. Tuh Kenan Pak Pak. Tuh Kenan. Tuh Kenan. Tuh Kenan. Tuh Kenan. Ya Karena aku pengen sutradar kamu. Iya Papa. Tapi kan Papa juga harus take care. Usah maham. Papa sendiri. Bisa video call gitu. Tapi aku pengen dateng lah. Jika Papa kenal sama sutradaranya. Asam penulisnya. Sial macam. Sama kuru-kuru. Nitip-nitip gitu loh. Ini anak saya tolong. Alhamdulillah Alhamdulillah Jika alergi kucing Ini Pokoknya respect loh mandri Salute buat berdian Keren banget Tapi btw satu lagi nih Dilan juga salah satunya Dapat Alhamdulillah lagi Jika alergi kucing Tadi main sama kucing dulu Iya om main sama kucing dulu Suka banget sama kucing Jangan kalo lagi alergi jadi temen main sama kucing dong Sekali lagi ini dapet piring nih Terima kasih ya Lain kali kalo temen lagi ada alergi kucing jangan disuruh main Kan kita punya peliharaan badak satu lagi Waduh Oh lagi badak kok Oh lagi badak kok Ada badak Aduh alergi cuma sama kucing sama buaya om Buaya apa nih Buaya yang kayak gitu Bani 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 juga keren main jadi dilannya Dapet sosoknya dapet Coolnya dapet Kerennya dapet Terus rock and rollnya juga dapet Urakannya dapet Terima kasih Berat gak meranding sebagai dilan Berat Berat ya Jujur berat Pressure banget Karena mungkin sosok dilan yang sebelumnya di ikbal udah dapet Dan itu kan udah tiga Udah tiga film Sedangkan saya kan baru kesempatannya satu film ini Jadi berat banget aja sih Tapi kalo menurut Om Andre dengan pencapaian penonton yang sudah sedemikian banyak Dan dari pribadi Om Andre ngeliat Bani sih mainnya keren Dapet dilan Jadi menurut Om Andre sih Udah Sosok dilan tuh udah Masuk dia dapet Semoga ada Achi K2 nanti Amin 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 Ini juga mainnya keren banget Kalian berdua pas men disitu Jadi Om Andre inget jaman Om Andre dulu Ya bener Apa dulu? Kalo dulu kan dilan Kalo pokok dulu namanya dulu diran Oke Pelawak Karena dulu pelawak dilan Kalo dia ceci gak ada kok Gerah Jadi beneran ini Beneran ini Beneran ini Beneran ini Giran 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 L nya ganti R L nya ganti R L nya ganti R Biar percaya Mau pake barsem? Mungkin mau udah itu Dia pasti main kucingnya diunyel-unyel di luas nih Ini ya? Ya Oh Gedean yang panah dalam Oh iya ada Ada ade Ada wikinya kok Aku itunya kenapa? Pelawak Ya Jadi bukan dilan tapi diran itu om pidi baiknya ikutan proses syuting? ikut, ikut sampe mengarahnya dia lebih ke pengkarakteran sih, dia lebih ke pengkarakteran, nebelin apa yang kurang dari Dilan, Ancika dan yang lain-lain sampe Dodi juga sempet raha biasanya kalo udah begini, terus nih, lama ameng gue puntena minum ya, kalo gitu ya udah siapa, sambil makan aja ga patuh apa, 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 apa ini dari tadi udah ngargetin kan waktu disuruh yang makan mu enggak disuruh makan jauh enggak ada yang ngepolain soalnya Masih kamu dulu pake lain Masih harus cikan duluan yang pake lain Kalau dulu kemarin yang syuting yang paling susah yang mana? Menurut Bani Adegan demo sih Oh iya itu kayaknya berat Nah itu demo tuh dipecah jadi dua hari om Harusnya tuh satu hari Tapi dipecah jadi dua dikarenakan Yang tadinya tiba-tiba panas Terus hujan Dan dari situ dia sakit suara ilang Saya juga sama Kalau kalian udah banyak yang habis ya udah selesai Udah selesai Kebetulan banjirnya tuh bukan cuma semata kak Hampir selutut Banjir, depan gedung sate banjir Dan nih Kamu olesin di tangan Aduh pak Masa Cika dikasih minyak Gak apa-apa Gini-gini di tangan Oh iya aku takut sih Gini-gini di tangan Ini tumpah Lagi-lagi Gak apa-apa Gini Gini Gak apa-apa Oh gini Ini kalau gini masih boleh makan Boleh, paling ngerasa min ini Tau min Tau min Kayaknya banyak lagi Jangan om Gak apa-apa Nanti kecanduan om Lagi-lagi Oh tapi ini pertama kali loh aku pakai ini juga Ini opat ini Nah dia Lagi nanti pasti Enak Ini semuanya apa? Diginin aja Cik Nih diginin aja nih Iya gitu aja Atau gak taruh ditutup gitu Nah dibikin amas Gini Iya tetep air makan tahu ya Tanggungnya udah di amin Maaf si om Kalau si sendiri ada kesulitan apa syutingin? Ngomong Sundanya enggak? Mungkin karena lahir tahun 2004 ya Kan tahun 1995 aku belum dirancarkan makanya Tapi sebelumnya survei dulu Iya tanya-tanya sama papa Kan udah lahir tuh tahun segitu Atau enggak ya tanya-tanya dia juga Kan udah lahir kan tahun segitu Baru satu tahun Tapi kamu udah lahir Bani 94 Ya itu sih paling 90an kan Beda lah kita kan Jaman sekarang ngomongnya Jaksal abis gitu Yoi Literary gitu Iya Jadi kayak harus ngomong pakai saya Jadi tuh Cukup sulit untuk aku Ada membiasakan diri ngomong pakai saya Daripada aku Itu kan kadang masih gak sadar Kalau ngomong kayak aku gitu Harus membiasakan diri Mampil diri tuh saya Di situ memang ngomongnya semenjak saya ya? Saya Saya Makanya semenjak itu Sempet kebawa juga Kebiasaan ngomong saya Ini scene yang paling manrek ketawa tuh Begitu malam-malam Bani lagi mau ngajarin kamu Kamu keluar pakai baju Dress 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 banget sih ini Itu aku juga Degungan banget ya Kan aku gak suka pakai dress-dress gitu ya om ya Aku kayak Ya aku jelek banget gitu Dia kayak Gak udah udah gitu Itu lucu banget sih Semua penonton pada ketawa Tapi kan orang emang kayak gitu om Kalo ada interes sama seseorang Pasti dia rubah penampilannya Mampah sadar ya Mampah sadar Mampah sadar Aku kalo SMA 1995 Aku sekarang udah 30 tahun Oh iya Udah 30 tahun kamu Ini 1995 Wah Kalo 1995 udah SMA mas Sekarang udah lebih tua lagi Lebih tua dong Udah 40an Oh iya udah 40an Tahun 95 kan Stinky aja 97 keluarnya Itu papa 97 tuh Murut papa waktu itu 23 tahun Kita seumuran lupa Mas masih muda ya Mas masih muda kan Mas masih Mas masih Wah kalo aku dudi Iya kalo aku dudee Papah waktu itu 1995 ngomongin Ini orang ngomong yang mana aja hahaha iya om 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 tiba tiba jadi kesih tapi om jujur ya om like om ngomong sama dia om itu sama banget iya sama banget sih tapi aku bener banget tuh kan kalo orang orang tau tahun 97 tuh aku tuh mudanya kayak dia dulu nih kurus-kurusnya gini kayak dia bener-bener om kalo masa depan ini masa depan aduh jangan dong lebih ini banyak yang bilang katanya aku udah mudanya kayak kamu tapi dulu lebih keren anak aku kan? aduh tuh nyedut nongkrong terus iya betul aku dianyain nongkrong bah aku belum pernah nongkrong kan waktu itu iya kamu udah nongkrong gimana? pas waktu kita ke Jogja ya waktu itu Promo oh Promo cuma kita coba-cobain nongkrong nih pinggirin jalanan Marioboro iya makan makanan itu gak yang apa di jalanan tuh? sate iya gitu-gitu iya makan gak pake piring ya iya makan pake tangan itu keren kamu belum pernah makan pake tangan ya? belum soalnya dia biasanya makan pake sendok iya lebih unik banget pake tangan iya waduh naik buat Dika sama Kennya pertama kali main film? eee enggak sih aku kebetulan aku pertama kali om aku udah pernah oh Ken pertama kali? iya pertama kali debut banget kalo Dika udah film keberapa? ini film ketiga film keduanya sama aku film pertama aku udah film kedua dia yang mana film kedua? kalian patas mati horor iya kenalnya disitu oh main juga main? oh kita udah kenal duluan nih kita juga udah pernah kenal iya itu karakter berdua disitu gimana? seru gak? atau susah gak? enggak lah ya? sebenernya emang aku dapet karakter yang kebetulan tenggil juga gitu oh aslinya tuh tenggil gitu iya enggak sih tersosok-sosok aja sebenernya ya gitu jadi kayak gak susah banget sih paling Sundanya aja sih om logatnya itu sih om aku belajar banget parah paling kalo aku tuh karakteristik aja sih om kadang kan aslinya petakilan di film oh iya jadi nahan dirinya itu nahan dirinya kayaknya udah pengen gregetan pengen ini gitu ya pengen dia jangan diem banget gitu apalagi ketemunya akang Dylan kan jadi kayak harus diem gitu kan nahan itu sih paling sama logat semuanya sih overall mainnya asik-asik Jayvan juga dapet mainnya terus yang jadi kakaknya G ya? Manganwar Manganwar juga asik tuh mainnya tuh sama ya Adit juga asik banget aku suka banget karakternya Adit kalo di luar syuting ngumpul begini seru selalu? pasti kita bahkan kalo misalnya udah kelar syuting nyari makan bareng iya kita panggil selalu misalkan kayak nanya udah kelar syuting udah ayo mana yuk turun ngopo di lu kalo di bis pun kita duduk di baling belakang kita karokean nyap lagi om karokean ntar kita ngobrol ngobrol apa ngalur ngidul udah banyak jadi capeknya gak berasa ya gak berasa Kenzi paling jago ngegija om gijar lo jaman ini nih apa kamu gijaknya anti premium hashtagnya apa? hashtagnya hashtag DJ Kenar anti premium hahaha udah dibahas kamu bisa gak DJ muker musik paling volume nya di naik iya di volume jadi dong di naik di naik iya aku makan nih pak di restoran aku kan gak tau tuh nah itu makanan aku dipotong-potongin sama dia di kasih kuahnya bukan karena kamu gak tau kamu memang di rumah suka begitu kan minta aja dipotong-potongin gak pernah potong sendiri aku potong sendiri alah masa sih aku gak bisa pake sendiri terus dia tuh gak makan dim sum tuh pesen semua mandu tapi gak dimakan ya iya aku dibiasaan aku di blend sushi terus akhirnya di blend sushi sama si Cika dia cerita waktu itu yang kita promo di mana ya di bandung ya kan bandung pulang-pulang ke kamar apa? aku di blend sushi sama si hahaha lu masih ada tuh masih ada tuh masih ada masih ada masih ada dimakan kenang-kenangan kenang-kenangan sushi dari Z iya dia pesen nih om makan aku gak suka pesen lagi aku gak suka lagi kamu sukanya apa? sushi yaudah makan sushi aja deh kamu mesti explore banyak makanan yang enak-enak kok kan gak itu lagi makanya dia ketika ikut kalian tuh om Andre seneng banget jadi akhirnya nyobain yang gak pernah dia cobain gitu oh gaulnya jangan sembarangan ya iya 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 yang buruk jangan diikutin jangan diikutin jadi udah contoh nih abang-abangnya Kenji semua kan jadi Kenji banyak belajar juga nah apa yang paling berkesan dari film Ancikai yang satu-satu dia dari Ken dulu deh berkesan? yang paling gak bisa dilupain deh oh oke oke yang paling gak bisa dilupain aku lebih ke temen-temennya sih semua iya itu aku udah nganggep keluarga banget soalnya itu justru yang membuat support kita ya itu banget sih bener banget tapi kita gak anggap lu keluarga sih iya kan ini lebay aja sih ini biar biar katanya keren gitu iya biar keren aja biar family ini banyak banget ini jadi lucu ini jadi lucu aku iya sih aku overall temen-temennya lingkungannya aku merasa sehat banget gara-gara saling support jadi gak berasa banget capeknya gitu sih kalo Dika kalo dijabarin satu-satu gak bisa karena banyak banget eh silah semua hal semua hal itu berkesan sama mereka berkesan karena mereka supportif orang-orangnya terus solid orangnya jadi kayak ya kita pun syuting gak berasa kerja ibaratnya capeknya jadi capeknya gak ada gitu Z? semua sih om aku jujur klop banget sih sama temen-temen walaupun cara perkenalannya tuh mungkin awalnya kayak aku sama Jevan tuh swag dulu terus kayak sama Kenzie mungkin awalnya dia curhat-curhat ke aku mungkin aku udah deket sama dia jadi deket gitu tapi pas kemaren promo teaternya sempet selesai itu itu kerasa banget sedihnya kayak aku tau bisa ketemulah bisa nongkrong cuman kan namanya waktu kan semua punya kesibukan masing-masing gitu ya iya aku merasa klop banget ketemu mereka setiap hari iya sama dan aku merasa lingkungannya tuh bener-bener sehat gak yang macem-macem kita kalo hangout juga selalu bener ini saling saling ngelindungin lah ya iya iya kurang lebihnya sama sama ya sama masa gak ada kata-kata iya gak kata-kata iya gak kata-kata iya gak kata-kata yang paling berkesan karena alhamdulillah saya dapet biasanya kan kita di project tuh ada yang pemain yang kurang bikin kita nyaman segala macem ini alhamdulillah bikin nyaman semuanya dan pada punya sense of belonging sama judulnya sama projectnya pada mau dan semangat buat promo iya 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 jadi gak sel-sel syuting udah gitu ya tetep bantu ya dan kebersamaannya masih dijaga sampe sekarang bahkan grupnya juga gak siap makasih terakhir kamu kenzi ini dia nih ini ser banget yang ini gerd ini ini lurus lurus ada waktu itu satu scene tapi aku didorong sama bono ini ini gak yang kamu didorong jatuh aku ini gak tapi keputernya kayak gini ee ee biit 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 gak paling gak ngertinya udah udah jatuh udah jatuh sumpah udah jatuh asli klipon iya aduh aduh begitulah klipon klipon tapi kalo gak ada dia gak seru kalo hiburan banget tapi anak tuh gak jadiin hiburan banget kalo paling kecil kan soalnya jadi waktu itu aku pasti nawarin aku kan pertama kali ini aku tuh takut gitu kan pasti lama kan syutingnya karena belum pertama kali iya aku juga belum tau kalo sksnya bakal akrab gitu aku pasti ada banyak akurnya takutnya gitu eh ternyata bukan ekspektasi aku waduh ekspektasinya malah jadi beda ya ekspektasinya malah jadi reality oh kamu bener-bener happy yang nyaman ya happy-happy yang nyaman karena bekerja di sebuah lingkungan yang vibesnya positif itu bikin kita jadi ikut positif dan ketika datang ke tempat syuting juga semangat oh ke temen-temen nih iya iya betul-betul dan hasilnya akan dihasilkan jadi hasil yang baik karena di apa namanya kalian kerjanya bener-bener happy betul-betul banget ini harapannya buat film ini apa nih kan udah 1 juta lebih yang nonton alhamdulillah mau sampe berapa juta nih kira-kira wuuhhh kita sih ya pasti harapannya sama iya ya semoga ada 10 juta nih amin ah kalo udah begini sih ya pasti ada lah gak mungkin gak udah 1 juta lebih amin 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 siap adik siap adik jadi kalo dia minta izin om anda juga jadi oh ya udah aman safe safe yeay kalo omong kita kita jagain jagain om penjapat penjahat apapun penjapat penjapat maksudnya lagi om biar ya kalo ngomong suka belepetan adik penjapat tapi ngomongnya sama om menurut adiknya bakal sama iya bener-bener takut takut air inkarnasi gitu yaudah istilah bilang buah tidak akan jatuh jauh jauh dagangnya dia dagang buah iya bener iya bener cuman kalo ini mah kayaknya gak jatuh om gak jatuh nih gak jatuh nih masih gak jati itu artinya apa sih buah yang gak jatuh dari pohon itu om nah itu tapi jelasin pohon jelasin pohon iya pohon ibaratnya tuh orang tua atau keluarga atau misalnya sosok misalnya ayah iya buahnya itu ya kita anaknya karena kan buahnya jatuh dari pohon itu iya buah tuh jatuh dari situ gak akan jauh maksudnya ya sifatnya tuh akan sama mirip lah sifatnya paham apa-apa udah sekolah lagi dipaut oke makasih ya semua kita juga makasih makasih banget om Mika, Ken juga temen-temen cast Ancika lainnya terima kasih sukses terus buat Ancika amin tonton terus pokoknya tahun lalu di TV ya thank you Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih